Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kedalatan? Amin Kedalatan? Amin Kedalatan? Amin Amin Pertama-tama terima kasih semua Untuk Rekan-dekan teman-teman Partai Kedalatan dan Rekan-dekan media Serta Kapten Pemenangan dari Baca Pres Amin Bapak Shoudi Oleh Drus Selamat pagi semuanya Baik Kita langsung saja mungkin masuk ke acara pertama Yaitu Sabutan Dari Ketua Pemenangan Koordinator Nasional Partai Kedalatan Yaitu Bapak Yulidar Falevi Waktu dan tempat dipersilakan Baik Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah untuk mendukung Bapak Amin Terima kasih Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kita ke acara kedua Yaitu Pembacaan Pembacaan Surat Keputusan Dukungan kepada pasangan Baca Pres Amin Masyid Bahbedah Dan Muhammad Iskandar Yang dibacakan oleh Bapak Yunaidi Waktu dan tempat dipersilakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ijim Pak Atung dan Bapak Gerdara Saktif Jajaran Nasional Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 01 Garing SK Garing DPP DTPK Garing Amin 12 Garing 2023 Tentang Surat Dukungan Untuk Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Menimba Satu Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada 14 Februari 2024 Dan kepentingan Konsolidasi Partai Kedaulatan Pada tingkat Provinsi Dan Kabupaten Kota Sampai Kecamatan Dipandang perlu Bagi Partai Kedaulatan Mengambil sikap Untuk memberikan Dukungan kepada Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dua Bahwa setelah dilakukan evaluasi Menyeluruh terhadap situasi Kondisi Dan atau keadaan rakyat Negara Bangsa Membaca visi-visi kandidat Yang mengambil pokok Moral dasar Perjuangan untuk keadilan Dipandang perlu Untuk terlaksananya Tujuan dan cita-cita Itu Partai Kedaulatan Segera mengambil sikap Untuk mendukung Tiga Aspirasi kepengurusan Di daerah serta Anggota-anggota Partai Kedaulatan Yang memandang Bahwa pasangan Anis Rasut Baswedan Dan Abdul Mohimin Iskandar Adalah yang pantas Untuk menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Untuk keabsahan Secara juridis Formal Untuk menjadi pendapatan Kemandapan pengurus daerah Di seluruh tingkatan Untuk segera bergerak Bersosialisasi Serta merekrut Dan Atau menghimbau rakyat Memilih Untuk memenangkan Bapak Nis Rasut Baswedan Dan Bapak Abdul Mohimin Iskandar Untuk berhasil menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Perlu ditetapkan Dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Mendingat Satu Undang-Undang Dasar 1945 Dua Undang-Undang Pemilu Bipres Dan Peraturan KPU Memperhatikan Poin satu Anggalan Dasar Dan Anggalan Rebat Tangga Partai Kedaulatan Dua Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Tanggal 1 Desember 2013 Tentang mendukung Capres Dan Tawapres Memutuskan Menentapkan Dukungan Pada Bapak Nis Rasut Baswedan Dan Bapak Abdul Mohimin Iskandar Sebagai calon Presiden Dan Wakil-Wakil Presiden Republik Indonesia Untuk dimenangkan Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Priode 2024-2029 Memberikan tugas dan Memorongan kepada Kadir-kadir Partai Kedaulatan Di seluruh Indonesia Dengan jenis Keputusan Ini untuk Melakukan Konsolidasi Segera melakukan Aktivitas-aktivitas Dan atau Sosialisasi Di seluruh Tiga-tiga provinsi Kabupaten Kota Sampai Tiga Kecamatan Untuk memenangkan Pasangan Adi Srasut Baswedan Dan Abdul Mohimin Iskandar Sejak surat keputusan ini Ditetapkan Dan selanjutnya Akan dilakukan Evaluasi Dua keputusan ini Disampaikan Kepada jajaran Purus Di seluruh Tiga-tiga Di seluruh Indonesia Provinsi Kabupaten Kota Sampai Kecamatan Untuk diketahui Dipergunakan Dan dilaksanakan Sebagai manawistinya Dua keputusan ini Mulai berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Di Jakarta Pada tanggal 12 Desember 2023 Dewan Bipinan Pusat Partai Kedaulatan Tentuah Umum Demi Encila SE SHMST Ketaris Denram Edi Martin Elias SE Sekian Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya adalah Bidato sambutan dari Ketua Umum Partai Kedaulatan Bapak Dr. Hancis Deni Mokasila SHS EMSI Waktu dan tempat Dikersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Lama Kami menantikan Partai Kedaulatan Tidak pernah Masih Bagaimana soal Dukung Partai Kedaulatan Lama Tidak bermain Dan Tidak Masuk pada Dukung Dukung Mengapa? Karena kami ini Partai unik Partai yang sangat ideologis Kader-kader kami Konsisten Kami pernah mengikuti Pemilu Sampai kami Dibunuh Oleh yang namanya Pesuasaan Pembunuh Demokrasi itu Ada tiga Manusianya Diri publik ini Satu disana Yang satu disana Yang satu Masih dalam keragian Tidak perlu saya sebutkan Namanya Nah Belajar dari pengalaman itu Kami tidak pernah Sangat kritikan Sangat kritik sekali Kami kalau memilih Seorang pemimpin Dan kali ini Kami menilai Bahwa Yang namanya Anies Baswedan Adalah pantas Untuk Menjadi Presiden Seperti publik Indonesia Dalam lain hal Partai Kedaulatan Tidak hanya berjuang Untuk demokrasi We are not fighting For demokrasi But we are fighting For sovereignty Nah Kalau bicara Soalan Kedaulatan Ini tidak mudah Panjang Diskursusnya Tetapi Dalam satu hal Anies Baswedan Telah sangat berani Mengambil sikap Dimana sepanjang Republik ini ada Di luar Pendiri Republik Tidak pernah ada Satupun pemimpin Yang berani Mengambil sikap Tegas Dari salah satu sila Dari Five principle Itu Anies Baswedan Dengan tegas Dan berani Dan sangat terukur Mengambil Sila kelima Dari Pancasila itu Dimana sesungguhnya Kami memandang Bahwa sila kelima ini Tidak pernah Menjadi moral Dasar perjuangan Dari pemimpin Pemimpin Sebelumnya Yang pernah ada Di Republik ini Yang ada Hanya bicara Bicara besar Big words They're talking about The people They're talking about The sovereignty They're talking about Anything But it's been Nothing Dalam hal ini Itu ya Bahwa Partai Kedaulatan Memastikan Dan Menginstruksikan Kepada seluruh Kader yang ada Untuk bangkit kembali Bahwa inilah Kesempatan kita Untuk mendapatkan Pengimpin Dimana kita Belum pernah Sebelumnya Memutuskan Untuk mengimpin Memutuskan Untuk mendukung Siapa presiden Dari period Sebelumnya Tapi kali ini Kami ceriti Dan pelajari Kami memutuskan Indonesia Punya harapan Untuk Masa depan Yang lebih baik Melalui pasangan Anies Baswedan Dan Mohaimin Yang kedua Tentang politik Terkini Kita tahu Begitu Banyak Pujatan Kemahian Kinaan Kejajian Kemahian Diskriminate Against Him Partai ketolatan Sebagaimana moral Dasar perjuangannya Dimana ada orang Ditindas Disana kami akan Berdiri Untuk membela Dan Berjuang Untuk mereka Oleh karena itu Kepantasan kami adalah Memilih Saudara Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Untuk dibenarkan Menjadi Presiden Republik Indonesia Di Periode yang Akan datang Ketiga Tentang masa depan Indonesia Kita tahu Begitu banyak Calot malutnya Apa yang terjadi Di Republik ini Penindasan Kemiskinan Semua Itu telah terjadi Negara Dapat hancur Apabila Rakyatnya Tidak mampu Memilih Pemimpinnya yang baik Oleh karena itu Dalam hal ini Kami Jadi partai Kedaulatan Akan mendukung Dan menginstruksikan Sekali lagi Kepala seluruh Kadar Partai Kedaulatan Yang ada Di seluruh Pemimpin Kepupaten Dan Kecamatan Untuk Segera bergerak Segera bergerak Memenangkan Pasangan Andi Dan Dan Dengan harapan Mencapai Indonesia Yang lebih baik Begitu Demikian Samutan dari kami Dan Saya ucapkan Terima kasih Semoga Perjuangan ini Amanah Dan kita mendapatkan Kepimpin Yang baik Untuk di masa depan Dan Partai Kedaulatan Tetap Akan mengawal Dan Berupaya Untuk memenangkan Amin Untuk memimpin Republik Indonesia Kedepan Sekian Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Bapak Tentu Selanjutnya Acaranya Adalah Pidak Pengambutan Penerimaan Dari Katua Tim Kemenangan Nasional Bapak Syaudi Al-Ajus Waktu dan Tempat Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan salam Adil Makmur Untuk semua Yang saya hormati Mas Deni Ketua Partai Kedaulatan Dan Pengurus Partai Kedaulatan Yang tidak Saya sebut Satu persatu Pertama-tama Mari kita Panjatkan Puji dan syukur Kandirat Allah Karena Terserahmat Dan rindonya Pada siang hari ini Kita dapat Berkumpul di tempat ini Dalam keadaan Sehat Tentunya Tadi kita Dengarkan Deklarasi Dukungan Partai Kedaulatan Kepada Pasangan 01 Yaitu Amin Pertama Saya Sampaikan dulu Salam Dari Pak Anies Pak Muhammad Yang Tidak bisa Hadir Pada acara Pada Siang hari ini Karena ada Kegiatan Yang harus Dilancarkan Tapi beliau Berdua Mengapresiasi Dan mengucapkan Selamat Datang Kepada Partai Kedaulatan Di tim Amin ini Jadi ini Untuk yang Kesekian Kali Partai-partai Mendukung Kepada Pasangan 01 Ini Menunjukkan Apa Bahwa Tekline Perubahan Yang dibawa Oleh Pak Anies Dan Pak Muhaymin Mengenang Di hati Para masyarakat Ataupun Partai-partai Kita sudah Beberapa Partai Yang menyatakan Dukungan Kepada Pasangan 01 Hari ini Partai Kedaulatan Yang kita Sudah tahu Cerjangnya Kemudian Beberapa Tempat Sudah Ada Di Provinsi Ini Menunjukkan Gerakan Perubahan Itu Tidak Bisa Dibenduk Jadi Saya Berharap Dengan Dukungan Partai Kedaulatan Ini Bisa Menggerakkan Perubahan Tersebut Agar Bisa Menentukan Pilihan Presiden Kedepan Itu Jatuh Pada Pak Anies Dan Pak Muhaymin Mudah-mudahan Dengan Dukungan Ini Insyaallah Ada Dukungan Dukungan Yang lain Disamping Relawan Yang Setiap Hari Menyatakan Dukungan Dan Bergabung Pada Pasangan Amin Mudah-mudahan Masyarakat Juga Memperhatikan Dan Melihat Apa Yang Sudah Disampaikan Selama Kampanye Oleh Pak Anies Maupun Pak Muhaymin Yang Menginginkan Perubahan Kepada Negara Perubahan Yang Lebih Baik Dari Pendidikan Pekerjaan Perumahan Kesehatan Harga Harga Pokok Yang Terjangkau Itu Yang Selalu Disampaikan Selama Ini Kampanye Beliau Mudah-mudahan Dengan Tambahan Dukungan Pada Siang Hari Ini Dari Partai Demokrat Membuat Ulangi Partai Kedaulatan Membuat Tim Amin Semakin Yakin Perubahan Ini Dapat Dicapai Dan Pemilu Akan Kita Menangkan Pada 14 Februari 2024 Terima kasih Ambilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Cara selanjutnya Adalah Penyerahan Bendera Perjuangan Dari Partai Kedalatan Pelakat Dan Selangkah Kutusan Yang Disampaikan Lalu Ketua Umum Kepada Bapak Siovi Kehendak Perubahan Harus Dimenangkan Kami Kerakan Raka ini Pada Kapten Pemenangan Kipnat Amin Bapak Sopi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami didatangi lagi oleh Partai Kedaulatan Yang menyatakan dukungan tanpa saran Kepada timnas pasangan Aminini Kami mengapresiasi dan bersyukur dengan dukungan tersebut Sehingga semakin hari semakin banyak dukungan tersebut ini Ini perlu kita ketahui bersama Bahwa semakin lama masyarakat semakin mengetahui Bahwa teklan perubahan yang dibawa oleh Pak Anies, Pak Muhaim ini Makin mengena di hati masyarakat Snowball perubahan ini tidak bisa dibendung Mudah-mudahan berikutnya ada partisipasi lagi Atau pendukung yang lain di samping Partai Kedaulatan ini Apakah simpatisan ataukah relawan Mudah-mudahan dengan dukungan ini Menjadikan kita semakin yakin Untuk bisa memenangkan perubahan ini Dan pasangan Anies Muhaimin bisa terpilih menjadi Presiden di 2024 Saya ingin menyampaikan kepada seluruh Kader Partai Kedaulatan di seluruh Indonesia Kemudian kepada semua relawan Tidak berpikir dua kali Pilih Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar Tidak ada kata lain Segera bergerak, bergerak, bergerak Menangkan pertarungan ini Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik Cukup Sekarang yang jelas partai pengusung ada tiga ya Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai PKS Kemudian Partai Pendukung Ada Partai Umat, Partai Masumi Berikutnya ini yang Partai Pelita Dan sekarang adalah Partai Kedaulatan Insya Allah berikut-berikutnya akan ada lagi Sementara relawan sampai saat ini Simpul relawan ada 787 Ini seluruh Indonesia, ini begitu besar Jadi makanya kenapa pasangan Amin ini Mengedepankan gerakan rakyat Jadi itulah pasukan terdepan dari pasangan Anies ini adalah Relawan dan partai Nah ini mudah-mudahan Menggaung ke seluruh pelosok tanah air